Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Jerman Rata ID bagaimana kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kalian itu bagaimana cara install patch 2019 update patch season 2025 versi all-in-one jadi versi ini tidak memerlukan patch sebelumnya terdahulu tapi sudah all-in-one tidak perlu install-install yang lain pokoknya ini sudah all-in-one dan cara installnya pun juga sangat gampang tidak terlalu ribet ataupun tidak terlalu sulit baik disini yang pertama-tama tentunya kalian sudah punya patch 2019 yang polosan ya tentunya patch 2019 yang polosan dan kalau misalkan kalian ada memasang patch di patch 2019 saran saya kalian hapus dulu patch yang lama atau patch yang dulu ya nah untuk cara hapus patch kalau misalkan kalian pernah memasang patch disini tuh untuk cara hapusnya itu kalian masuk ke dulu ke open file open file location untuk ps 2019 kalian ya kalian masuk dulu ke lokasi ps 2019 kalian kemudian kalian masuk ke folder download ini ya nah disini biasanya itu ada disini untuk apa untuk di apa patch lama itu biasanya letaknya itu ada di folder download ini ya kecuali ini yang data pack ini ini kalau misalkan ini adalah data pack bawaan dari ps 2019 nya nah itu ya untuk cara menghapus patch yang lama jadi selain ini itu adalah file file patch yang lama kalian hapus aja ya oke disini selanjutnya adalah disini ada beberapa file yang harus kalian download untuk patch ps 2019 untuk update patch 2025 ini ini dia ini adalah beberapa file nya jadi disini ada 7 file yang harus sorry ada 6 file yang harus kalian download atau ada 6 part yang harus kalian download dan totalnya itu semuanya ada sekitar 10 gigaan ya dan masing-masing file itu sekitar 2 giga dan disini kalau misalkan kalian sudah download file nya langkah yang pertama adalah kita samakan dulu nama-nama dari file file nya ini ya file file part nya ini nah kalau untuk part 1 2 5 6 ini sudah sesuai yang yang agak berbeda ini adalah part 3 dan part 4 nya ini berbeda ya kalian bisa lihat jadi kalian samakan saja caranya itu kalian bisa copy untuk nama dari part 1 ini rename saja ya ini kita copy kemudian kita paste kan kesini untuk part 3 nya ini kita paste kemudian kalian ganti part 1 jadi part 3 ya sesuai dengan nama file yang tadi oke kayak gitu kemudian lakukan yang sama untuk part 4 nya oke kemudian kita paste kalian ganti nama part nya ini ke part 4 kayak gitu ya sesuai dengan namanya oke oke kalau sudah ya itu kalian block semua file nya kemudian klik kanan pilih winrar dan pilih extract to oke disini kita tunggu untuk proses ekstrak nya sampai selesai oke kita tunggu saja proses ekstrak nya sampai selesai disini sudah selesai untuk proses ekstrak nya kalian bisa lihat ini adalah hasil ekstrak nya kemudian bisa kita buka hasil ekstrak nya kita buka lagi kemudian langsung selesai nya adalah kita buka dulu untuk folder konami ini kemudian yang ini kita copy ya kita copy yang ps219 ini sorry kita copy kita klik kanan kemudian copy atau cut sama saja ya disini saya cut saja ya lebih gampang kita masuk ke folder dokumen cari folder konami dan pas tekan disini ya pas tekan disini oke kayak gitu kemudian disini kita balik lagi ke yang awal dan disini kita masuk ke sini folder evotebolhano ini kita buka nah kemudian disini itu kita bisa tekan ctrl A semua ya kita tekan ctrl A kayak gini kemudian disini bisa kita klik kanan kemudian cut atau copy itu bisa saja disini saya pilih cut saja ya atau kita pindahkan kemudian disini kita masuk ke icon ps219 ini kita pilih kita klik kanan kita pilih open file location nah ini ya disini kita block semuanya kecuali yang folder data ini kita hapus ya kita hapus kita delete ini kemudian kita klik yes ingat kecuali folder data kemudian yang kita cut tadi atau yang kita copy tadi kita pastikan disini oke kayak gitu ya kemudian kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai oke disini sudah selesai untuk proses pemindahan file-file yang sudah kita copy tadi atau kita pindahkan tadi ya yang disini ya oke ini sudah selesai jadi langkah selanjutnya adalah kita akan generate yang ada di folder download ini menggunakan dp file file-list nah untuk dp file-listnya itu nanti akan ada langsung disini otomatis ya kalau misalkan sudah ter copy tadi yang sudah kita pindahkan tadi itu sudah otomatis dengan dp file-listnya ini kalian bisa lihat kita bisa buka dp file-listnya dan disini kita buka saja dp file-list generatornya itu kita buka oke oke kalau muncul kayak gini itu kalian klik saja nah kalau sudah disini kalian bisa pilih yang bagian cpk-pad ini kita klik kalian masuk ke lokasi dimana kalian taruh ps-2019 kalian disini saya taruhnya di local disk saya taruhnya itu disini ya folder games ini jadi ya kita masuk atau kita pilih yang folder downloadnya ya ingat pilih yang folder downloadnya kemudian kita klik ok kemudian yang bagian dp file-list ini itu biasanya langsung otomatis kalau kita pilih choose biasanya diarahkan otomatis ke disk dimana kita taruh ps-2019 cuman disini kita pilih ulang ya kita masuk ulang kita masuk ke folder ps-2019 pilih folder download dan pilih yang dp file-list ini ya kita klik open nah kalau sudah kita pilih yang di lc ini pilih node-list ini kemudian jangan lupa untuk centang yang ini save last selection kemudian disini yang ini kalian cek out semuanya kemudian kita klik generate dp file-list ini sudah selesai kita klik ok kita close kemudian kita akan cek ps-2019 nya apakah sudah terupdate ke season 2025 atau belum kita cek dulu ya kita cek selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton 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 Terima 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 menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati